Pada tanggal 31 Agustus 1999 dini hari, seorang pria menangis di depan sebuah makam. Ia meletakkan pisaunya yang telah berlumuran darah di batu nisan makam tersebut. Pria itu lalu berlutut dan kemudian bersujud sebanyak tiga kali untuk menunjukkan penghormatannya kepada seseorang yang disemayamkan di makam itu. Siapa yang menyangka jika sebuah kisah mengerikan diakhiri dengan terlihatnya laki-laki yang menangis di depan sebuah makam yang selanjutnya diketahui bernama Li. Kisah yang dilandasi atas pembalasan dendam yang memakan korban sebanyak 11 orang. Kasus ini merupakan salah satu kasus yang paling mengerikan di Tiongkok. Mo Yin merupakan seorang petani miskin yang tinggal di desa Sancang, Provinsi Hunan. Ia dikenal oleh kerabatnya merupakan seorang yang pekerja keras yang menjalani hidupnya tanpa adanya konflik dengan orang lain. Ketika memasuki usia yang cukup dewasa, Mo Yin kemudian dijodohkan dengan seorang wanita. Tak lama setelah perjodohan itu, keduanya pun menikah. Pernikahan itu kemudian semakin lengkap dengan kehadiran putra mereka yang mereka beri nama Li pada tahun 1969. Seperti yang diketahui, Mo Yin merupakan petani yang miskin. Apalagi kini ia telah memiliki istri dan anak, tentu membuat ia cukup kewalahan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Hal ini cukup bisa dimengerti karena pada tahun itu, tidak banyak yang bisa dilakukan oleh petani yang hidup di pedesaan, selain bertahan dengan hasil yang mereka dapatkan dari bertani. Hal ini nampaknya berpengaruh besar kepada istri Mo Yin yang merasa sudah tak sanggup lagi dengan kondisi ekonomi yang serba kekurangan itu. Akibatnya Mo Yin dan istrinya diketahui sering bertengkar karena urusan ekonomi. Hingga akhirnya istri Mo Yin memutuskan untuk meninggalkan keluarga kecilnya di saat Li, putra sematawayangnya, masih berusia 3 tahun. Kepergian sang istri merupakan pukulan yang sangat menyakitkan bagi Mo Yin. Ia begitu terpukul karena sang istri pergi begitu saja tanpa berpamitan. Selain itu, kini ia harus merawat Li seorang diri. Setelah perginya istri Mo Yin, Li kini diasus secara bergantian oleh kerabat Mo Yin, selagi Mo Yin terlarut dalam patah hatinya. Kini Mo Yin tak lagi memiliki keinginan untuk bekerja. Ia begitu sedih meratapi kehidupannya, hingga yang ia lakukan setiap harinya hanya minum-minuman keras. Ia tak lagi memikirkan bagaimana keadaan putranya, yang ia pikirkan kini hanya bagaimana ia bisa mengalihkan kesedihannya. Akibatnya selama periode ini, Li harus hidup tanpa merasakan kasih sayang ayah maupun ibunya. Hal ini terbukti ketika sang ibu tidak pernah mengunjungi Li ataupun hanya sekedar mengirimkan surat untuk mengetahui kondisi putranya itu. Ibu Li seakan hilang bak di telan bumi. Oleh karena itu, Li tidak pernah mendapat didikan yang baik dari kedua orang tuanya. Kerabat Mo Yin yang juga petani miskin tentu saja hanya bisa membantu sesuai dengan kapasitas mereka. Karena mereka sendiri juga harus bekerja keras bagi keluarga mereka masing-masing. Mengetahui Li masih memiliki sesuatu untuk dimakan saja sudah cukup bagi mereka. Pada dasarnya semenjak Balita hingga kini ia berusia remaja, Li banyak menghabiskan waktu seorang diri tanpa kehadiran sang ayah. Hingga pada suatu hari, tiba-tiba saja Mo Yin kembali ke rumahnya pada siang hari. Kedatangan ayahnya itu tentu saja dipergunakan oleh Li untuk bertanya pertanyaan yang besar yang selalu ada di dalam hatinya. Ia mengatakan pada sang ayah, kemana ibunya berada. Dengan ketus, Mo Yin menjawab bahwa ibunya telah pergi karena menikah dengan laki-laki kaya raya di kota. Kala itu usia Li bahkan belum memasuki 14 tahun. Mengetahui jawaban sang ayah, sontak membuatnya menangis begitu kencang. Namun apa yang dilakukan Mo Yin? Ia pergi begitu saja meninggalkan Li tanpa berkata apapun. Satu hal yang tidak diketahui Mo Yin selama ini adalah Li mendapatkan perundungan oleh teman-teman desanya karena ia tidak bersekolah seperti mereka dan juga karena ibunya yang pergi meninggalkan dirinya. Li sering babak belur karena berkelahi untuk membela diri dari anak-anak di desanya. Semenjak kecil, Li memang bukan anak yang penakut. Ia tak peduli walaupun nantinya ia akan babak belur karena berkelahi dengan anak-anak perundung yang menghina kondisi keluarganya. Selama bertahun-tahun, Li hidup tanpa sosok ayah. Namun kini tiba-tiba saja, Mo Yin mengajak Li untuk membantunya mengurus ladang. Hal ini berarti Li akan banyak menghabiskan waktu dengan sang ayah. Li tentu saja sangat senang dengan ajakan ayahnya itu. Kini Mo Yin dan Li bekerja sama untuk mengurus ladang. Akan tetapi walaupun bersama, Li merasakan sikap ayahnya begitu dingin terhadapnya. Setiap harinya sang ayah hanya mengatakan hal-hal yang seperlunya kepada Li. Tidak ada canda ataupun tawa ketika mereka bersama. Li bahkan tak tahu apa yang dirasakan oleh sang ayah. Apakah ia sedih, senang ataupun marah. Li merasa walaupun tubuh ayahnya bersama dengan dirinya, namun tidak dengan hati dan pikirannya. Setelah bertahun-tahun berlalu, di usia Li yang kini memasuki 17 tahun hanya mengurus ladang, tentu saja tak menghasilkan cukup uang bagi dirinya. Li nampaknya memiliki mimpi yang tinggi, apalagi setelah ia tahu banyak anak-anak desa yang seusianya pergi ke kota untuk bekerja. Pikiran naif Li waktu itu mengatakan ia bisa kaya jika ia bekerja di kota. Ia lalu memutuskan untuk meninggalkan sang ayah dan pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Setibanya di kota, Li bekerja serabutan. Ada kalanya ia bekerja sebagai kuli bangunan, pelayan restoran, dan pekerjaan lainnya. Akan tetapi, Li merasa uang yang didapatkannya bekerja berbagai macam pekerjaan serabutan tidak mencukupinya. Karena biaya hidup dan tempat tinggal di kota begitu mahal, Li akhirnya memutuskan untuk melakukan tindakan kriminal guna mendapatkan uang. Karena Li tidak memiliki tempat tinggal di kota, ia mulai tidur di beberapa tempat seperti terminal dan stasiun. Di tempat-tempat tersebut, Li kemudian melancarkan aksi pencuriannya. Ia seringkali mencuri dompet atau benda-benda berharga para penumpang. Keahliannya itu ia dapatkan dari bergaul dengan para kriminal di terminal maupun stasiun. Selama beberapa tahun, Li meninggalkan pekerjaan halalnya dan memutuskan untuk menjadi kriminal hingga akhirnya ia pun ditangkap polisi karena kasus pencurian. Ketika Li sedang menjalani masa hukumannya di penjara, tanpa ia duga sang ayah Mo Yin menjenguknya. Ketika akhirnya mereka dapat bertatap muka, Li seakan tidak mengenali ayahnya yang kini terlihat sudah sangat tua. Tubuhnya kurus dan rambut hitamnya yang dulu kini sudah memuti. Dalam benak Li, ia merasa bahwa ia hanya beberapa tahun saja bekerja di kota dan tidak menemui ayahnya. Namun kini sang ayah nampak sudah banyak berubah. Hati Li tiba-tiba merasakan sakit yang amat dalam ketika ia menatap mata sang ayah yang berkaca-kaca. Pria tua yang dulu Li kenal tidak banyak bicara itu, kini mengatakan hal yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Sambil berlinang air mata, Mo Yin mengatakan pada putranya bahwa ia meminta maaf karena selama ini tidak mendidiknya dengan baik sehingga ia sampai di titik ini. Mendengar kata-kata sang ayah membuat hati Li yang selama ini sesak terasa amat lega. Li yang selama ini merindukan kasih sayang orang tuanya, kini bisa tersenyum bahagia kalah mendengar kata-kata dari sang ayah. Dengan penuh kesungguhan, Li menjawab sang ayah dengan meminta maaf kepada ayahnya karena tidak bisa membuatnya bangga. Ia juga berjanji kepada ayahnya bahwa ia kini akan berubah dan mencari rejeki dengan cara yang halal. Walaupun pertemuan itu cukup singkat, namun baik Li dan Mo Yin nampaknya merasakan dampak yang luar biasa. Selama bertahun-tahun, akhirnya mereka bisa menumpahkan isi hati mereka dan menangis bersama. Sebelum Mo Yin pergi, ia pun mengatakan kepada Li bahwa ia akan menunggu Li keluar dari penjara. Kata-kata sang ayah itu bagaikan cambukan bagi Li untuk menjadi manusia yang lebih baik. Sejak saat itu, Mo Yin kini rutin mengunjungi Li di penjara setiap bulannya. Mereka pun kini semakin akrab dan terbuka, bahkan perbincangan dan candaan ringan pun kini sudah dilontarkan oleh keduanya. Oleh karena itu, kedatangan sang ayah selalu menjadi pelipur lara bagi Li. Dalam benak Li kini, ia memiliki cita-cita untuk memulai bisnis. Karena ia tahu menjadi petani tidak akan menghasilkan cukup uang bagi sang ayah dan dirinya. Li berangan-angan untuk bisa merawat ayahnya hingga akhir nanti. Li mulai membayangkan masa-masa indahnya kelak bersama sang ayah ketika ia keluar dari penjara. Kini misi Li adalah agar ia bisa segera dibebaskan. Li mulai sering mengikuti kegiatan-kegiatan positif di penjara. Ia juga banyak belajar untuk bisa mengembangkan bakatnya. Agar ketika ia keluar dari penjara, ia dapat memulai bisnis yang sesuai dengan kemampuannya. Ia berharap jika ia aktif mengikuti kegiatan di penjara dan tidak membuat onar, ia akan bisa mendapatkan remisi tahanan. Namun semua impian Li itu akan segera berubah menjadi sebuah mimpi buruk. Pada suatu hari, Li merasa ada yang aneh. Sang ayah yang seharusnya berkunjung tak juga terlihat mengunjunginya. Setiap hari ia bertanya kepada sipir penjara apakah ada laki-laki tua yang mencari dirinya. Namun para sipir mengatakan mereka tidak melihat ada kunjungan untuk Li. Li mencoba berpikir positif. Mungkin saja ayahnya sedang sibuk. Akan tetapi, ketakutan terbesar Li adalah bila mana ayahnya sakit. Di dalam benak Li, ia mengkhawatirkan kondisi ayahnya yang tinggal sendirian. Ia takut tidak ada yang merawat ayahnya ketika sakit. Hari demi hari, Li menunggu kebebasannya diliputi dengan perasaan cemas. Hingga akhirnya, harinya pun tiba. Ia dibebaskan dari penjara. Tidak ada sang ayah ataupun kerabat yang menjemput dirinya. Perasaan Li semakin tidak karuan. Ia pun bergegas untuk langsung pulang ke rumahnya. Ketika sampai di rumah, Li melihat pintu rumah tertutup. Akan tetapi, pintu tersebut tidak dikunci. Dengan segera, ia pun masuk. Namun, rumahnya dalam keadaan yang berantakan. Ia memanggil-manggil sang ayah. Akan tetapi, tidak ada jawaban. Seorang tetangga yang kebetulan mendengar teriakan Li yang memanggil ayahnya, kemudian menghampiri Li. Ia mengatakan bahwa ayahnya telah meninggal dunia beberapa bulan yang lalu. Si tetangga menambahkan bahwa ayah Li dibunuh oleh seorang pencuri. Berita itu tentu saja membuat hati Li berkecambuk. Namun, keingin tahuannya begitu besar. Oleh karena itu, tak butuh waktu lama bagi Li untuk mendatangi kantor polisi guna menanyakan apa yang telah terjadi dengan ayahnya dan juga siapa pembunuhnya. Pihak kepolisian yang mengetahui bahwa ketika sang ayah meninggal, Li sedang berada di penjara, kemudian menceritakan kejadian pembunuhan ayah Li. Kala itu, ayah Li yang tinggal sendirian, mendengar ada orang memasuki rumahnya. Karena sudah curiga orang-orang itu kemungkinan merupakan pencuri, ayah Li kemudian berjalan dengan mengendap-endap ke dapur untuk mengambil pisau. Ketika para pencuri sedang sibuk mencari barang-barang berharga di rumah Li, dari belakang ayah Li mengayunkan pisaunya. Namun, serangan itu meleset. Dua orang lelaki yang tubuhnya lebih besar dari ayah Li tersebut, kemudian bekerjasama untuk mengambil pisau yang sedang digenggam oleh ayah Li. Karena takut ayah Li akan melaporkan mereka ke polisi, para pencuri itu pun langsung menikam ayah Li secara membabi buta, hingga pria tua itu kehilangan nyawanya. Awalnya kejadian itu tidak diketahui oleh siapapun, namun beberapa hari berselang, kedua pencuri itu akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Namun hal yang paling mengejutkan adalah, dua orang pencuri itu, tidak lain dan tidak bukan, merupakan tetangga ayah Li yang tinggal tak jauh dari rumah mereka. Dua orang pencuri itu bernama Hong Chai dan Ziyuan. Keduanya merupakan saudara. Hong Chai dan Ziyuan mengaku mengambil uang tabungan ayah Li yang mereka pergunakan untuk membantu membiayai pernikahan kerabat mereka. Kala itu keduanya memang sudah merencanakan perampokan di rumah Li. Ziyuan menelpon Hong Chai untuk membantunya mencuri di rumah ayah Li, karena tahu ayah Li yang sudah tua tinggal seorang diri, jadi ia merupakan sasaran empuk mereka. Hal yang tidak mereka sangka adalah, bahwa ayah Li melakukan perlawanan yang membuat mereka harus membunuhnya. Ziyuan dan Hong Chai keduanya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan. Setelah Li mendengar keterangan dari pihak kepolisian, ia tidak menunjukkan kemarahannya. Ia dengan tenang meninggalkan kantor polisi tersebut. Namun di dalam hati, Li begitu marah, karena ia tahu ia tidak bisa membunuh dua orang yang telah membunuh sang ayah. Ketika Li telah sampai di rumahnya, ia duduk dan melihat kondisi kamar sang ayah sambil menangis. Li memunguti baju-baju milik ayahnya yang jatuh berserakan. Ia tidak habis pikir, bagaimana bisa seseorang membunuh laki-laki tua yang jelas bukan tandingan mereka. Li kemudian melihat di sekeliling betapa rumahnya telah reot. Ia begitu sedih karena tidak bisa memberikan ayahnya tempat tinggal yang layak. Dalam benak Li, rumahnya begitu reot. Bagaimana mungkin seseorang bisa tega mencuri di rumah reot seperti ini? Karena sudah barang tentu, mereka hanya memiliki uang yang sangat sedikit. Selama berhari-hari, Li mengurung diri di rumahnya. Ia hanya menangis dan meratapi kepergian sang ayah. Setelah ia merasa cukup kuat untuk menjalani hidup, Li mencoba menggarap ladang yang ditinggalkan sang ayah. Namun kesedihan tetap menusuk di jantungnya. Hingga perlahan-lahan tapi pasti, kesedihan itu kini berubah menjadi kemarahan yang begitu besar. Li merasa dirinya seperti orang bodoh jika ia hanya meratapinya. Kini ia memutuskan untuk melakukan balas dendam kepada keluarga si pembunuh ayahnya. Tak butuh waktu lama, Li pun akhirnya melancarkan siasat balas dendamnya itu. Awalnya ia menggoda istri Ziwen. Ia tahu istri Ziwen yang bernama Wenwen pasti sangat kesepian dengan perginya Ziwen. Oleh karena itu, Li mulai mendekatinya. Li awalnya melontarkan kata-kata candaan ketika ia berpapasan dengan Wenwen. Wenwen sendiri melihat fisik Li yang berotot dan lebih muda darinya, tentu saja dengan cepat menaruh perasaan tersembunyi kepada Li. Li yang mengetahui hal itu langsung memanfaatkannya. Pada suatu malam, Li mendatangi rumah Wenwen. Hanya butuh waktu sebentar bagi Li untuk dapat membujuk Wenwen berhubungan badan dengannya. Hingga akhirnya keduanya pun melakukan hubungan tersebut. Dalam benak Wenwen, ia kini telah menemukan cintanya. Namun di benak Li, ia memikirkan hal lain. Ia merasa kini satu langkah lebih maju untuk membalas dendam. Setelah beberapa bulan, Wenwen dan Li menjalin hubungan percintaan, para tetangga menggunjingkan hubungan aneh dua orang tersebut. Namun Wenwen yang telah dibutakan oleh cinta tidak memperdulikannya. Ketika Li tahu Wenwen sangat mencintai dirinya, ia pun kembali memanfaatkannya. Li membujuk Wenwen agar mau mengikuti dirinya untuk tinggal di kota. Li berjanji akan membukakan salon untuk Wenwen bekerja. Dan Li juga menjanjikan bahwa ia akan segera menikahi Wenwen jika Wenwen menceraikan Ziwen saat itu juga. Wenwen tentu saja menuruti kemauan Li. Pertama, ia menceraikan Ziwen. Setelah perceraiannya disahkan oleh pengadilan, Li dan Wenwen akhirnya pindah ke kota. Li dengan sengaja tidak mempersiapkan apapun untuk dirinya dan Wenwen tinggal di kota. Dengan berdali untuk bertahan hidup di kota, Li menyuruh Wenwen untuk menjual tubuhnya. Wenwen yang kala itu dimabuk cinta kembali menuruti apa yang dikatakan oleh Li. Ia pun kini menjual dirinya dan Li lah yang mengatur semuanya. Perlahan-lahan, Li kemudian meminta Wenwen untuk merayu keluarga perempuan dari pihak Ziwen untuk mengikutinya merantau ke kota dengan iming-iming mendapatkan pekerjaan di salon. Wenwen yang sangat setia dengan Li tentu saja menuruti apa yang dikatakan oleh Li hingga akhirnya hampir 10 tahun lamanya, Li dan Wenwen berhasil menarik hampir 40 wanita untuk bekerja sebagai pekerja seks komersil di bawah kuasa Li. 10 orang di antaranya merupakan keluarga Ziwen. Dalam jangka waktu itu pula, Li akhirnya juga dapat membuka salon yang ia gunakan sebagai kamuflase para pekerja seks komersil yang ia miliki. Bisnis yang dimiliki Li ini tentu saja menghasilkan banyak uang. 10 tahun lamanya, ia menabung untuk akhirnya ia membalaskan dendamnya. Ketika merasa usahanya sudah cukup sukses, Li kemudian merekrut beberapa orang laki-laki yang bertugas untuk membantu dirinya. Ia lalu membeli senjata api ilegal. Hingga akhirnya, hari pembalasan dendam yang ia upayakan selama 10 tahun terjadi juga. Pada tanggal 31 Agustus 1999, Li kembali ke kampung halamannya dengan beberapa laki-laki suruhannya. Ia lalu mendatangi rumah Ziwen dan keluarga besar Ziwen yang lain. Tanpa banyak berkata-kata, Li dan anak buahnya membunuh keluarga Ziwen satu persatu. Mereka menembakkan senjata api di seluruh penjuru rumah keluarga Ziwen hingga akhirnya banyak orang yang meninggal dunia. Warga desa yang mendengarkan suara senjata api tidak berani melakukan apapun selain bersembunyi di rumah mereka. Setelah Li dan lima anak buahnya merasa telah berhasil membunuh seluruh keluarga besar Ziwen, mereka kemudian melarikan diri. Namun sebelum melarikan diri, Li mengunjungi makam ayahnya. Ia berlutut dan menangis sambil meletakkan pisau yang berlumuran darah di depan nisan sang ayah. Sambil menangis, Li mengatakan, Ayah, aku telah membalaskan dendamu. Semoga engkau kini beristirahat dengan tenang. Para penduduk desa yang mengetahui Li dan komplotannya telah pergi, kemudian mencoba melihat kondisi keluarga Ziwen. Sebagian dari mereka pergi ke kantor polisi untuk melaporkan tindakan pembantaian tersebut. Menurut salah seorang tetangga, ketika ia berada di depan rumah keluarga Ziwen, ia mencium bau darah yang bercampur dengan bau tanah. Rumah keluarga Ziwen tampak porak-poranda. Rumah itu dipenuhi dengan asap dan juga lantai rumah yang terlihat berwarna merah dari darah keluarga yang meninggal dan terluka. Setelah kasus itu diambil alih oleh polisi, polisi mendapati sebanyak 11 orang meninggal dunia dan 2 di antaranya selamat. Beberapa polisi kemudian melakukan pencarian besar-besaran kepada Li. Mereka mendatangi stasiun kereta terdekat, namun hanya menemukan 4 orang anak buah Li. Ketika ditanya oleh polisi, mereka bungkam mengenai keberadaan Li. Tak lama, polisi mendapatkan informasi dari seorang kondektur yang melaporkan bahwa ia melihat seseorang yang mencurigakan tertidur di stasiun. Ia merasa curiga karena melihat seorang pria tertidur dengan kondisi bertelanjang dada di malam yang sangat dingin. Polisi pun langsung mendatangi tempat yang diinformasikan oleh si kondektur tersebut. Dan akhirnya, Li dapat ditangkap oleh polisi. Ketika digiring oleh pihak kepolisian, Li tidak melakukan perlawanan. Setelah ia sampai di kantor polisi, Li dimintai keterangan. Ia pun menceritakan semuanya dengan santai dan tidak menunjukkan penyesalan sama sekali. Setelah mendapatkan pengakuan dari Li, proses peradilan pun dilaksanakan. Oleh para majelis hakim, Li dijatuhi hukuman mati. Pada akhirnya, Li dan keempat anak buahnya dieksekusi mati pada pukul 12.34 tanggal 5 November 1999. Pihak pengadilan menjatuhkan eksekusi dengan penembakan kepada Li dan keempat anak buahnya. Hingga menjelang eksekusinya, tak ada permintaan maaf ataupun penyesalan dari Li, karena ia merasa Zi Wen dan Hong Chai telah merenggut satu-satunya kebahagiaan yang ia miliki. Kita semua awalnya pasti merasa bersimpati kepada Li. Semenjak kecil, ia mendambakan kasih sayang kedua orang tuanya. Namun, ketika ia akan mendapatkannya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab merenggut semuanya hanya untuk sesuatu yang sangat tidak sepadan. Akan tetapi, apakah seorang Li sendiri memiliki hak untuk membunuh keluarga dari orang-orang yang telah membunuh ayahnya? Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like and subscribe. Bye!